Intro Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh What's up everybody? Welcome back to my YouTube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video, dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi seperti yang udah kalian lihat pada judul videonya Jadi di video kita kali ini, gue bakal kasih tutorial ke kalian Tentang bagaimana caranya membuat logo tim futsal atau tim sepak bola seperti ini Yang pastinya hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kalian Yaitu aplikasi Pixelab So, yaudah, gak usah banyak masa basi lagi Sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang belum makan Pastikan kalian makan terlebih dahulu Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini Karena di channel ini, gue bakal kasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Dan ya, satu hal lagi, pastikan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi orang pertama yang bakal dapat notifikasi ketika ada video baru dari channel ini Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke, jadi ini dia tampilan awal pada aplikasinya Kemudian untuk text-nya kita hapus aja Dan selanjutnya kita bisa masuk ke menu shapes untuk menentukan pola per logita terlebih dahulu Dan disini kita bakal pakai pola yang kayak gini ya Nah, ini dia Kemudian untuk polanya kalian bisa sesuaikan dulu Sesuai dengan keinginan dan juga selera kita masing-masing ya Oke, disini contohnya gue bakal buat kayak gini Kalau udah, kita klik centang Dan untuk polanya kita bisa putar 90 derajat menjadi seperti ini Nah, ini dia Kemudian kalau disini kalian pengen ngecil ataupun gedein lagi size-nya itu terserah dengan kalian ya Nah, ini dia Kemudian untuk polanya kita rata tengahin Oke, ini dia Kemudian kita masuk ke menu layer lagi Dan untuk pola yang ini kita bisa kunci dulu ya Oke, lanjut Sekarang kita masuk ke menu shapes lagi Dan disini kita bisa tambahkan bentuk shapes yang seperti ini Nah, kayak gini ya maksudnya Kemudian untuk warnanya disini kalian bisa ubah menjadi warna hitam ya Kalau udah, kalian klik centang Kita pergi ke menu opacity Dan untuk opacity ataupun intensitas pada bentuk shapes ini Kita bisa kurangin menjadi angka 50% ya Oke, 51% gak apa-apa Kemudian kita klik centang Dan untuk shapes yang ini kita bisa pindahkan ke sebelah kanan disini ya Oke, kayak gini Kita copy shapes ini Dan kita pindahkan ke sebelah kiri ini Nah, ini dia Kita copy lagi Dan untuk shapes yang ini kita putar dulu ya Shapesnya menjadi kayak gini Nah, oke Kemudian disini kalian bisa tempatkan posisinya ke bagian atas ini Nah, ini dia Kita copy lagi Untuk bagian bawahnya juga kalian bisa copy dulu ya Oke, ini dia Sekarang untuk polanya udah kita copy ataupun kita tutupin ya Jadi berikutnya disini kita bakal mulai membentuk huruf pada logo kita Seperti yang udah kalian semua tau disini gue bakal buat logo dengan inisial ACH ya Jadi yaudah disini kita langsung aja buat huruf A yang terlebih dahulu Untuk caranya kalian klik shapes vertical yang ini Kalian copy Dan kalian bisa pindahkan posisinya ke sini ya Nah, ini dia Kemudian kalian copy lagi Kalian pindahkan pas ke sisi sebelah kanannya Jadi kayak gini ya, oke Kita kecilin ukurannya Dan untuk warnanya disini kalian bisa ubah menjadi warna merah terlebih dahulu Jadi ini berfungsi sebagai spasi antara huruf satu dengan yang lainnya nanti ya Oke, kalian paham ya Kalau udah kalian klik centang Kalian klik shapes vertical yang warna hitam ini lagi Kalian copy Lalu kita letakkan di sebelah sisi shapes yang berwarna merah ini juga Nah, ini dia Disini kalau kalian zoom kayak gini Ini belum rapi ya Nah, disini kalian bisa rapi terlebih dahulu Oke, ini dia Kalian bisa lihat Sekarang kita klik shapes yang bertiga lagi Kita copy Dan kita letakkan ke sini Jadi disini usahakan untuk bagiannya ini harus pas ya Antara sisi dan kanannya harus seimbang Supaya nanti logo yang bakalan kita dapat itu bisa lebih kelihatan bagus Oke, sedikit lagi kurang Nah, ini dia kurang lebih seperti ini ya Kemudian selanjutnya disini kalian klik pada shapes yang berwarna merah ini Kalian copy Dan disini kalian bisa pindahkan posisinya ke sebelah shapes warna hitam yang ini ya Nah, ini dia Kita ambil shapes vertical ini lagi Kita copy Dan kita letakkan ke sebelah sini Oke, ini dia Sekarang untuk pola utama ataupun pola pertamanya disini sudah selesai ya Jadi kita bakalan lanjut Disini kita bakalan sempurnain lagi untuk huruf-hurufnya Untuk huruf A-nya disini kalian bisa klik shapes yang mirip ini Kalian copy Dan kalian letakkan ke sini Oke, ini dia Kemudian kalian copy lagi Dan kalian letakkan ke sini juga ya Nah, tapi untuk yang ini kalian bisa ganti warna yang jadi warna merah ya Oke, ini untuk A dan juga huruf C-nya sudah jadi Sekarang untuk huruf A-nya lagi ya Disini kalian klik shapes yang horizontal ini Kalian copy Dan kalian letakkan ke sini Oke, disini kemudian kita bisa klik shapes merah yang lebar ataupun yang gede ini Kita masuk ke menu masking Dan disini kita bakal potong bentuk shapes-nya terlebih dahulu ya Oke, kita lanjut lagi ya Sekarang kalian klik shapes merah yang kecil ini Kalian copy Dan kalian pindahkan ke sebelah sini Oke, ini dia Sekarang kita copy lagi shapes merahnya Dan untuk di bagian ini Kalian bisa tutupin bagian ujung atas pada huruf H-nya ya Oke, jadi ini dia tampilan pada pora logo kita Selanjutnya, seperti biasa disini kita bakal tingkatin lagi opasitas pada semua layar ini menjadi angka 100 Begitu juga untuk layar shapes yang warna merahnya Nanti setelah kalian tingkatkan jangan lupa kalian ubah lagi warnanya ke warna putih Oke, ini dia Sekarang kalian bisa lihat untuk huruf-hurufnya disini udah kelihatan ya Dan kendalanya cuma di bagian-bagian yang keluar dari polanya ini Dan sekarang untuk mengatasnya disini kita bisa masuk ke menu shapes lagi Dan kita bisa tambahkan bentuk shapes yang seperti ini ya Oke, jadi disini untuk bagian atasnya kalian jangan cover dulu ya Disini kita tahan dulu Karena disini kita akan nambahin sedikit elemen pada bagian ujung huruf logonya Jadi yaudah disini langsung aja ya Kita masuk ke menu shapes lagi Dan disini kita bisa pilih pola yang kayak gini ya Oke Kalau udah kita klik centang Kita masuk ke menu 3D Rotate Dan untuk settingan X-axisnya disini kalian bisa ubah menjadi angka minus 180 derajat Oke, ini dia Untuk warnanya kita ubah menjadi warna hitam ya Dan untuk opacity-nya kita bisa kurangin menjadi angka 50% juga Sama seperti yang tadi Oke, kalau udah kita kecilin size-nya Dan kita tempatkan posisi shapes ini ke sebelah sini Oke, jadi disini karena shapes-nya berwarna hitam gak terlalu kelihatan ya Coba kita ubah lagi warnanya ke warna merah ya Kemudian disini kalian bisa copy shapes-nya Kita masuk ke menu 3D Rotate lagi Dan untuk settingan Y-axisnya kita bisa ubah menjadi seperti ini Artinya ini kembalikan dari yang tadi ya Oke, kalau udah kita klik centang Dan kita tempatkan posisinya ke sini Oke, kalau udah kayak gini Sekarang untuk shapes-nya ini kita bisa tingkatin lagi opasitasnya Dan kita ubah warnanya ke warna hitam lagi Oke Nah, ini dia Kemudian disini kita bisa lanjutin proses untuk menutup bagian atasnya tadi ya Kita klik shapes-nya ini Kita copy Kita putar jadi kayak gini ya Oke, ini dia Kemudian kita bisa tendahkan posisinya ke atas ini Oke, sekarang kalau udah kayak gini Kalian bisa lihat Logonya udah jadi ya Sekarang kita masuk ke menu layer Kita pilih semua layernya Dan sekarang kita bisa pilih mark in Dengan begitu maka semua layer pada timeline project kalian akan berubah menjadi satu seperti ini Kemudian disini langkah selanjutnya kita akan hapus background putihnya ya Caranya kita masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan boom Logonya akan berubah menjadi seperti ini ya Kalian bisa lihat Nah oke Jadi sekarang disini kalian bisa lihat Logo kita udah jadi Dan kita cuma perlu nampain pernak-pernik Seperti yang kalian lihat pada timeline videonya Jadi yaudah disini kita ubah dulu untuk figurannya menjadi warna putih ya Nah ini dia Kemudian kalian klik icon plus yang ada di atas ini Pilih yang from gallery Dan disini gue bakal nambahin template yang udah gue sediain di kolom deskripsi Dan ya satu hal lagi Buat kalian yang pengen download template-nya Gue udah sediain juga link download-nya di kolom deskripsi video ini Oke Oke ini dia Kemudian untuk ukurannya kita gedein dulu ya Nah oke ini dia Kemudian kita pergi ke menu layer Dan disini untuk kedua layar ini kita satuin lagi ya Sama kayak yang tadi Oke ini dia Kemudian disini kalian masuk ke menu erase color Kalian klik icon pena yang ini Oke kita zoom aja biar lebih gampang Dan disini kita tempatkan icon penanya ini ke warna biru yang ini ya Nah kalian klik ok Oke ini dia toleransinya kalian kurangin Oke kurang lebih seperti ini Kita klik centang Dan ini dia hasil logonya Oke sebelum kita masuk ke langkah yang terakhir Disini gue mau kasih tau satu hal ke kalian Dan disini gue yakin kalian bingung ya Kenapa gue disini gak ngasih tutorial tentang bagaimana Pembuatan teks yang ada di atasnya ya Ya gue gak ngelanjutin tutorialnya Karena disini ada beberapa alasan ya Yang pertama durasi video kita juga udah terlalu kepanjangan Dan yang kedua bagi gue itu tuh masih basic Dimana artinya kalian sendiri juga bisa Nginput teks sendiri ke kalian oke Kalau misalkan kalian tanya itu gue pake phone apa Disitu gue pake phone yang namanya Bebas New ya Nanti untuk link phonenya juga bakalan gue sertain di kolom deskripsi Kalian tenang aja Oke Jadi yaudah langsung aja kita masuk ke langkah yang terakhir Sekarang kita bisa save logonya ke galeri kita Disini seperti biasa untuk settingan dimensinya Kalian bisa pilih yang ultra atau gak yang very high ya Oke sekarang kita klik yang save to gallery Nah oke coy Jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo team futsal Ataupun sepak bola menggunakan aplikasi Pixelab Jadi yaudah gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Kalau kalian emang suka kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya Dan kalau kalian gak suka kalian juga bisa dislike Lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gue rubah dalam video berikutnya Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Asyut pamit and see you in the next video Sub indo by broth3rmax